digadang-gadang bakal promosi ke skuad utama Wolverhampton Wanderers. Ternyata, back muda timnas Indonesia, Justin Hapner, resmi dipinjamkan oleh Wolverhampton Wanderers ke klub Cerezo Osaka, salah satu peserta J1 League. Peminjaman ini berlaku hingga akhir tahun 2024, menjadikan Hapner pemain Indonesia pertama yang merumput di kompetisi kasta tertinggi Liga Jepang. Presiden Cerezo Osaka, Hiroaki Morishima, menyambut baik kedatangan Hapner. Ia melihat potensi besar pada diri Hapner, terutama kekuatan fisiknya yang akan menjadi tambahan positif bagi tim. Hapner sendiri antusias dengan kesempatan ini dan tak sabar untuk segera berlaga bersama Cerezo Osaka. Transfer ini cukup mengejutkan karena sebelumnya Hapner diprediksi bakal segera menembus skuad utama Wolverhampton. Namun, tampaknya dipinjamkan ke Cerezo Osaka dianggap sebagai langkah strategis untuk menambah jam terbang dan pengalaman bertanding di kompetisi yang lebih kompetitif. Debut Hapner bersama Cerezo Osaka Diperkirakan terjadi pada laga pekan kelima J1 League melawan Sonnen Belmer pada tanggal 30 Maret mendatang. Diketahui, Cerezo Osaka merupakan salah satu tim papan atas di Liga Jepang. Sejak promosi pada musim 2015-2016, Cerezo Osaka adalah tim yang konsisten selalu berada di 10 besar kelasemen akhir. Saat ini klub yang bermarkas di Yanmar Stadium tersebut, juga diperkuat salah satu legenda timnas Jepang yang pernah merumput bersama Manchester United, yaitu Shinji Kagawa. Cerezo Osaka tercatat pernah 4 kali menjadi juara J-League, yaitu pada tahun 1971, 1974, 1975, dan 1981. Dengan bergabungnya Justin Hapner ke Cerezo Osaka, diharapkan dia bisa mendapatkan banyak menit bermain serta menambah pengalamannya di level yang lebih kompetitif. Hasil Terima kasih.